Intro Intro Yang cewek mah cowok. Kalau yang sakit itu yang cewek. Yang cewek yang pink. Dia pake fine longbow, dia pede pake fine longbow. Karena refine nya udah di atas. Ya fine longbow itu nambah hit guys. Jadi makin gede refine nya. Tentunya hit nya juga makin gede. Di terakhir, low. Yang masuk mekanik. Seru nih, seru. Wah ini ada sesuatu kah? Karena meskipun mereka ganti di dati-dati terakhir. Tapi ini kan masih round the 1 gitu loh. Round the 1. Mau bikin surprise lupa kayaknya masih round the 1 ternyata. Dan kayaknya udah mulai menengah sendiri. Udah, udah. Tapi kita belum melihat ya. Ya ini ada di keseluruhan sih. Ya Red Panda low. Kena first blood duluan dan kembali lagi. Apakah Binza bisa mati kok? Oh Binza nya, Binza artinya. Wah ini panjang sih bu. Oh rame nih. Panda mulai. Rame nih rame. Ini panjang banget. Binza bisa mati tuh bakal jadi bener-bener match yang sangat panjang. Pak sniper mati-mati gak mati pak. Yang cewek itu. Enggak, yang paling kanan. Yang paling kanan. Eh Binza mirror image gak ada damage nya dong. Baru dia nge-hit biasa baru ada tuh. Oh baru mati dia. Di rest lagi. Masih cukup kuat. Dan Valentine pun kembali lagi nge-kill. Ini salah satu freeze yang memang intelligent dan magic attack nya lumayan gede. Jadi memang build-build yang memang sebagai freeze damage lah. Iya iya. Gokil-gokil lagi. Gokil-gokil. Mereka nguliknya kayaknya dari dalem-dalemnya ROX sih. Emangnya serem banget. Serem banget. Ini dari awal WOC itu udah bener-bener yang paling mengerikan adalah Thailand sih lah. Biggy Sek panjang nih panjang. Gua yakin ini panjang nih. Ini ronde kedua kayaknya dia bakal masukin RG nya lagi. Untuk ngasih defense ke arah sniper nya. Ini bener-bener Red Panda menyisahkan dua. Tenang masih ada rest. Ini udah berjanjuh lama. Biggy Sek juga berhasil melakukan kill. Mekaniknya pun sama. Juga harus mati juga. Tinggal nunggu. Tinggal Red. Oh epic lysis nih. Iya masih ada epic lysis. Waduh ditungguin. Waduh ditungguin. Waduh ditungguin. Jadi menit atau detik awal tuh mereka mencoba rusuh dulu. Kemudian kalau udah dapet momennya baru didudukin. Itu adalah strategi yang cukup bagus sih. Di sini. Waduh sayang banget dimakan preoni gak? Monsternya. Assassin nya dia langsung ngajar si apa. Sniper nya terus ya. Dijagain terus. Dicicil terus. Supaya. Fisika lifesteal nya gak kenceng. Kalau misalkan banyak yang mati gini. Kita bisa lihat def nya nganggur ya guys ya. Jadi momongkel siapa bingung kan def nya kan. Apalagi Tawate. Tawate lebih nganggur sih. Ini 50-50 sih. Iya jadinya. Waduh ditungguin. Waduh Winza. Waduh Winza sekali cocok mati. Tapi 50-50 Winza nyucok. Snipernya mati. Eh salah satu. Masih bertahan. Masih bertahan. Dan ini Piggy Shack juga lebih memilih lari. Gak tau ini apakah buying time atau mereka mencoba ngulur. Karena Piggy Shack sakit banget. Waduh. Itu. Waduh burungnya. Ini prese nya gak disentuh ya. Sempat sempat. Tapi memang sempat disentuh. Tapi kayaknya cukup memakan waktu yang cukup lama juga. Dan kita tau sniper yang cewek ini juga jaga jarak. Karena dia tau mungkin ada epilepsis ya. Jadi jaga jarak. Dan reset lagi. Ya warnya di reset lagi sama dia. Seru banget ini. Bener-bener. Aduh Piggy Shack sih. Terima kasih. Dia harus kabur. Dan gak banyak dia melakukan spam skill jadinya. Kalau kebanyakan kabur kayak gini. Ini mekaniknya kuat juga ya. Iya sama-sama jalan juga mekaniknya pak. Dia tau dia mesti ngulur kemana. Dia mesti pergi kemana. Jadi tadi gue liat Piggy Shack mencoba adu lifetill sebenernya. Sama sniper yang cewek. Tapi tetap aja ribet. Ini monster ngeblank. Nah. Oh Valentine ya. Valentine. Tidak. Memang. Ini ada 2 brief. Dua-duanya Valentine. Kita gak tau ya. Iya. Dua-duanya Valentine. Kayaknya beda. Satu damage. Satunya benar-benar support. Ini bisa jadi main time limit sih. Kalau udah kayak gini. Udah 50-50 begini. Dia pasti main time limit biasanya. Kalau udah main time limit. Biasanya yang paling crucial adalah 30 detik terakhir guys. Yang harus menentukan kapan rest. Kapan epi. Yang mungkin sedikit momentum di era itu selalu dapet tuh disini. Wow. Satu Prisa mati. Nah. Udah mulai ngumpul lagi nih snipernya nih. Udah bisa mati di tengah lagi. Mungkin dari monster juga udah bisa lock lagi. Udah bakal apresesis kayaknya. Wih. Monster aja gak bertahan. Dari monster. Tersisa tiga. Betul. Jadi tersisa. Monster harus kabur dulu sih. Winsa yang tengah. Reset, reset, reset bang. Reset bang. Reset bang. Reset bang. Reset bang bang. Limitnya sedikit lagi ya aku liat-liat ya. Ini tinggal beberapa. Tenang-tenang. Blue Gemnya bawa 3000 stok. Ini santai aja. Kalau misalkan ada yang tumbang di tengah gak apa-apa guys. Masih banget. Masih banyak Blue Gem. Sakit banget. Winsanya mau kabur. Tuan. Tuan. Itu sakit banget. Aduh. Sniper paling kanan. Boleh sih nyawanya sekarat. Tapi ya life feelnya gede juga. Bangunin gak? Sebenernya sama-sama one hit-one hit gitu ya. Iya sama-sama. Winsa ngehit sniper-sniper mati. Sniper ngehit Winsa. Winsa juga mati. Asik tuker-tukeran kayak gini seru. Teru ya. Ini match-nya paling seru kayak ini ya. Winsa car split. Keren banget ya. Dikejar sama tiga pet gak tuh. Unik juga tanya-tanya. Kembali lagi tetap Red Panda memang sedikit berjuang. Bukan berjuang sih. Tapi effortnya gede karena dia punya dua sniper. Dan ini kalau dilihat sniper yang ketiga dari Red Panda. Tadi sempat murbinya nyala begitu cepat. Mungkin bisa di kill. Monster harus mati dan begitu pula dengan. Timing embed-nya berapa nih kita? Iya iya. Ketutupan palu ya kan? Ketutupan palu ya kan? Ketutupan palu. Wow Red Panda. Baru kita ngomongin. Gitu. Maju mati. Iya jadi lumayan lama gitu. Jadi ya tetap kembali ke hoki-hoki yang dapet drop. Kita mencoba memprediksi nih di match yang kedua. Apakah ada perubahan karena Red Panda udah pede banget nih. Iya. Dia udah menang secara timing damage mah udah ayo. Dan tentu Monster harus berbeda strategi. Untuk dari pemain line up itu ada perubahan ya. Berarti itu udah tim terbaik dari Monster dan Red Panda. Atau tetap tim terbaik dengan sedikit berbeda strategi mungkin. Jadi rusuhnya di tempat lain nih. Tapi tadi misalkan kita lihat ya. Si Winzal tuh mulai sedikit star syndrome tadi. Kondisinya tadi tiga dari Red Panda sudah mati. Si Sark Bishop doang tapi mereka tetap maksain ngincer priestnya. Oh iya iya iya. Kalahnya di situ. Wah dan ini sekali lagi Monster harus hati-hati karena cukup cepat juga. Tiga sisa tentu. Lho 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 lho. Gimana ceritanya Ronda kedua snipernya bisa sembarangan gini. Dikasih jalan snipernya tampaknya. Waduh gak dikasihin apa sama pasukan-pasukan antar galaksi. Tapi Red Panda tetap ya dia stay dia gak ngancar priestnya. Mereka fokus. Mereka gak mau kayak terlalu fokus ke priest juga karena bahaya. Dia disiplin mainnya, mereka disiplin. Mereka tahu misalkan mereka gak ngelakuin hal itu, bisa kena comeback kebetulan. Epiklisis counter itu sering dipakai di WC sekarang. Jadi ketika bangun semua, baru langsung DPS atau pushnya keluar itu sering dipakai. Itu strategi yang ketika tumbang empat biasanya. Dan ini ada sedikit pengembalian, tetapi ya kembali lagi guys. Ini dua yang harus mati dari Red Panda. Tiga kayaknya sedikit lagi. Mau lagi tiga? Enggak. Oh, Epiklisis-nya. Timingnya pas ya. Timingnya jago banget. Jago banget. Tadinya tuh. Padahal. Tangannya cepat ya kebetulan. Iya ya. Peroni bakal mengol tuh. Spawn in so good design. Pas salah ya? Iya jangan dong. Salah ya? Gak ada yang muter di server turnamen, gak ada yang muter. Gak boleh muter server turnamen. Gak ada orang juga. Nah itu baru datang tuh mekaniknya tuh. Tapi harus gak sih mekanik tadi jauh banget dia car speednya mundur jauh. Kuat nyamanin tempat juga sama Ragen dulu kayaknya. Kemanaan monster. Wih bareng Sonic punya. Gak mati tapi brisnya. Waduh makin pusing gak tuh. Waduh ini baru Winza cuma bisa sniper. Ini brisnya bener-bener gak bisa sih. Mesti kalau Assassin Katar itu gak bisa langsung ngeburst damage kayak gitu. Lon dia mesti ngegepuknya rada lama dikit. Karena ada berapa detik itu dari senjatanya si Winza kalau gak sih dia pakai Frozen Katar. Ngorangin sih pedefnya dia. Pvp pedefnya dia. Ini mirror image tadi Winza keluar juga mencoba mengincar priest pertama dari Red Panda tapi masih bisa ngeheal. Gede juga Ragennya. Karena gue juga tidak melihat adanya efek poison sih sebenernya. Sulit kayaknya mau ngepoison orang-orang dengan tier yang udah. Karena ada Rosa Munda kan. Ada Rosa Munda jadi kayak. Iya ngepoison pasti kena debuff terus oleh Rosa Munda. Aktif terus. Dan disini Valentine lagi-lagi berhasil mendapatkan kill. Masih cukup ketat juga. Dan ini matchnya juga mau 3 menit. Jadi match ada 2 menit tersisa. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Sampai nanti muncul crucial-crucial moment yang kita gak akan pernah tahu. Tadi cukup kejutan juga di ronda yang pertama. Ini mungkin aja poinnya satu-satu. Wah ini Sonic Blownya terus-terusan tapi bener-bener gak bisa diem ya. Iya. Lari-lari terus. Lari terus. Ayo waduh. Kayak kepanasan. Nah itu dia tuh. Ini Winza sekali mirror image. Memang enteng sih kalau kita lihat. Tapi ya itu. Nah ini 2 sniper dalam satu tempat nih. Kita butuh warlock buat ngelock 2 sniper itu tuh. Waduh tapi Winza masih mengejar priest dong. Why? Selalu dikejar. Beda. Why? Just why? Just why? Why udah bang priestnya udah gak bisa mati bang. Nanti dulu bang Winza. Just why? Apakah snipernya angkat tangan mata? Oh tidak. Lepas tangan? Apakah lepas tangan mata? Just why? Kenapa kita jadi gitu? Just why? Langit. Tolong. Winza on the way. Nah akhirnya Winza. Berarti sekarang kayaknya Winza udah mulai disipin. Dia karena dia tahu dia cuma bisa one shot si snipernya. Dia ngincar snipernya. Sniper aja. Nah ini lagi nih. Nah itu dia dong. Piggy Zek juga. Dan Winza juga mengincar sniper yang memang posisinya dekat. Jadi saling berdekatan ini keuntungan buat monster harusnya. Dua sniper red panda udah kewalahan tuh. Ya udah bubuknya bareng tuh disana tuh. Nah itu tuh tuh. Udah bangun lagi. Bukan dibunuh lagi. Nah gitu. Dia udah nemu caranya untuk counternya gimana. Mereka udah nemu timingnya. Dan tentu langit membantu Winza ini sepertinya ya. Udah gak just why ini. Just good. Ya ganti just good. Dan waktunya tinggal. Waktunya tinggal satu menit sepertinya ya untuk match ini ya. Jadi gue berharap sih kalau satu sama sih. Wah ini adalah pertandingan paling atos teratos. Iya. Lagi-lagi snipernya udah gak bisa. Kayaknya kemungkinan besar disini 70% monster akan menang. Karena teman-teman. Udah nemuin taktik untuk cara nge-counter snipernya gimana. Dan tentu melihat mekanik yang masih muter tetap berurusan dengan Zenipul. Jadi dia tuh kayak tank berjalan aja sebenernya. Tank tapi naik Gundam. Eh naik robot. Robot. Dan kembali lagi. Masih sniper yang kanan dan juga yang ketiga dari Red Panda harus mati guys. Dudukin. 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 Harusnya kelar nih. 3, 2, 1. Belum. Oh stopwatch gue salah gak ya? Tadi kan nungguin. Oh tapi. Oh tadi ada yang mati. Ada yang mati satu. Waduh. Geter-geter sih sebenernya. Udah tadi. Tolong, tolong. Tolong saya. Pak ternyata langit tidak memihak Winsa guys. Kita tinggal menunggu memasuki ronde yang ketiga. Karena kembali lagi bahwa memang. Ya kita tahu potensinya gede banget ini. Monster bisa aja untuk membalikkan keadaan. Tapi kalau freeze-nya begitu dan timingnya hanya 5 detik ya. Siapa yang tahu gitu. Keren, keren, keren. Dan yang tadi ternyata yang mati adalah Biggie Sack tadi. Yang last man yang mati di pada detik terakhir. Pas warlocknya gitu. Pakat berarti mereka langsung menghajar warlocknya. Tapi gue tadi berpikir di timnya Winsa itu. Mereka ada itu kan. Asura kan. Iya. Gue pikir dia lokal turun. Iya kan siapa tahu kan. Tiba-tiba. WSA-nya belum mentok. Gitu kan. Kita tidak ada yang tahu. Nah ini cukup mengerikan kita kembali lagi buat ngitung-ngitung. Karena 5 menit ini menjadi panjang tentunya. 2 ronde semua menit dimakan sama mereka. Ini benar-benar luar biasa match-nya. Wow. Ini sih yang paling susah itu sebenarnya bukan bagaimana cara mereka mekanik. Path-nya ini yang susah. Path-nya. Iya. Kalau misalkan ini 2-1 nanti path-nya makin kerja keras lagi nih. Bahaya tentunya. Berat-berat. Di dalam gak bisa kasih makan. Kondisi di sini monster ya seperti tadi yang match kedua ya. Dia udah tahu celahnya gimana sih ngatasiin Red Panda. Ya semoga misalkan mereka ingin comeback. Gak ngulangin kesalahan itu. Gak lalai lah kurang lebih. Gak lalai saat detik-tik terakhir ya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan. Detik terakhir itu juga harus dipikirkan lagi sama monster. Karena di awal tadi mereka kalah. Mungkin dari segi demik dan strategi mereka kalah. Di ronde kedua mereka kalah cuma 5 detik doang. Timing ya. Iya timingnya kurang 5 detik mereka harus kalah. Dan sekarang harus ada strategi baru nih. Karena masuk ronde terakhir. Atau match point lah. Match point. Untuk Red Panda. Match point. Gila. Beda dong beda. Masalah ya? Iya kayaknya kenal tuh. Boleh kan gak ada suaranya. Boleh sih bikin-bikin dong. Ini kalau misalkan Wizanga ke-5 jadi Ace kayaknya. Tapi ini monster bisa satu point. Karena snipernya udah tumbang di awal. Iya didudukin sekarang. Kalau Mihae dua-duanya ada mati satu. Kemungkinan yang menang damage-nya itu monster. Nah kemudian lagi sniper yang ketiga. Nah ini. Ini yang agak sedikit bisa dipertahankan. Karena kalau seandainya melepas dua sniper. Ternyata yang repot banyak gitu loh. WS-nya pun juga ngerepoti. WS-nya juga sama gitu loh. Aku ngeliat sih slow-nya selalu ada ya. Dari Zenistrom, dari Zenipul gitu. Itu yang mengganggu sebenarnya mengganggu pergerakannya. Fleece juga gitu. Dimana dia kagak bisa kabur. Nah disini Piggy Tech tuh yang bisa dibilang. Global jobnya lebih capek nih ya. Dia harus bener-bener spam dan harus ngurusin yang lain gitu. Baby sister. Baby sister. Dia tuh mencoba gendongin dua assassin sebenarnya. Dua gabus gak sih? Dua gabus. Dua gabus. Molot, molot, molot. Oh iya gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Dia duo batu bata sih. Lagi-lagi snipernya tuh bersebelahan ya. Posisinya. Ya dipanceng sampai mereka dekat baru di kill bareng-bareng. Disini ketika memang udah pada bangun semua dua-duanya. Winza juga udah ready buat dudukin. Selalu dipepetin atau didekatin lah minimal. Winza sama monsternya itu dia udah ready untuk siap-siap sonic blow ke arah sniper. Nah itu snipernya dibangunin nih. Dan Winza lari ke. Nah di area muter juga. Jadi dia sempat ke sniper ketiga. Tapi untungnya ya sniper yang kelima dari Red Panda. Yang namanya cacing kita agak susah bacanya. Tapi yang penting cukup lah buat kalian ngerti ya. Jadi sniper kanan sama sniper kiri lah. Biar gampang. Kanan dan tengah. Kanan dan tengah ya. Sniper kanan dan juga tengah. WS gak ada yang nyentuh pak. Beda ya sama Roger Egg ya. Kalau lawan Roger Egg kayak Roger Eggnya disentuh. Karena itu startnya. Oh iya iya bener sih. Kita mau lawan idol. Kita mau nganjurin mentalnya dulu. Iya bener sih enggak sih. Aduh satu kali sonic blow kelar dong. Masalahnya. Makanya kayak mereka udah tau taktik ini. Jadi si monster sama Winza tugasnya cuman mencet snipernya. Sedangkan si piggy sacknya ini antara nge. Supaya akbishopnya gak deket-deket. Gak knockbackin atau enggak. Supaya mekaniknya jangan deket-deket. Jangan ngerusuh juga. Malah lebih seperti itu tugasnya piggy sack. Eh enggak dong. Oh mati-mati. Sakit apa? Enggak yang mati malah monster. Tapi retandanya membalik ke di antara. Oh waduh. Epic Lestisnya. Untuk Epic Lestis. Bikin horror aja. Itu kayaknya agak keselio dikit itu bisa mati empat tuh ya. Mati empat sih cukup gokil juga. Dan ini adalah tiga menit. Harusnya tiga menit. Empat puluh detik waktu udah berjalan. Masih ada satu menit sebenarnya untuk bertahan. Jangan sampai ada blunder-blunder kecil-kecil. Di sini sniper dari retandanya udah mulai bisa bangkit lagi. Aduh. Udah mulai menguasain. Menguasain lagi. Sedikit blunder mungkin dari tim monster. Karena tidak menjagai. Wet. Wet. Tetap mati harusnya. WSnya gak jadi. WSnya tinggal kabur juga. WSnya tebal banget dia ya. Ini PG-Sec juga bertahan dengan lifetill yang dari Stromgust. Kuat juga lifetillnya. Magic lifetillnya. Nah ini free to play nih. Ayo. Free to play lagi kan. Aduh bebas. Tapi langsung mati dong. Waduh. Kurang dari satu menit. Meringat. Berapa detik lagi. Kurang berapa detik lagi pak. Panitian. Wadidia. 10 detik lagi. Oh my god. Krusial banget. Dan kalau misalkan kita lihat sniper kanan. Dan juga sniper kanan masih hidup. Kiri epilesis please. Ayo guys. 2-1. Ini sampai sekarang gak ada pergantian pemain. Kayaknya gak mungkin. Udah best player ini. Udah best player ini ya. Karena kondisi yang tadi gue bilang. Misalkan si swordsman nya itu. Dia royal guard. Bukan sepir. Buat ngejagain si sniper yang mungkin oke. Tapi kondisinya. Diverse dia gak cukup. Jadi makanya pake mekanik. Untuk menjaga diversenya. Dan ini yang unik adalah Red Panda 3 slime. 3 slime jadi 2 toat ini ya. Tunggu. Sungguh keren dan sungguh luar biasa. Oke dan kalau ngomongin misalkan untuk war sekarang. Tetap rusuh di tengah guys. Seperti biasa. Jadi buat kalian yang nonton. Cukup tegang juga. Pasti token kalian udah mulai all in. Karena ini hari terakhir ya. Betul. Udah deg-degan dapet bebek. Gue juga all in. Siapa yang hari ini cita-citanya udah mimpi dapet bebek guys ya. Kalau kalian pengen dapet bebek. Udah mimpi-mimpi ke bawah gitu. Tenang kalau gak ada. Masih ada undian hadiah. Biasanya di ROX tuh bebek yang 3 hari guys ya. Intinya sniper yang paling kanan ini ya. Menurut aku gak boleh free hit ya. Mesti tetap dijaga. Jauh nih. Yang tengah jauh nih. Yang tengah jauh nih. Tapi yang sakit yang paling kanan loh. Yang paling kanan. Kan snipernya udah gak mau deket-deket ini. Jauh-jauhan. Enakan winza ini gak sih guys? Yang kanan aja gitu winza gitu. Udah sakit banget. Dia baru lari langsung ke setrum lightning chin. Ini mengerikan sih. Ini mengerikan. Iya aja kayak gitu aja. Ih lah gak bagi saya ya. Glot gabus. Ditelembungi. Gak digebuk petnya aja. Iya digebuk petnya udah serem loh. Tolong. Gala loh ini petnya. Dan macem-macem. Dan kita kembali lagi ke mekanik yang hampir mati. Uuh car split. Selamat-selamat. Tenang masih selamat. Lari kata dia kan. Pre-strap pandanya udah tinggal. Oh ya ampun. Ini sekarang dua assassin. Ngincer sniper yang sebelah kanan. Dan yang tengah lagi free hit. Langsung diencer rame-rame. Inilah the power of winza ya. Bintal. Ini asli sih. Kalau dari mekanik langsung di sonic bau. Bisa cepet tuh bahaya juga. Kembali lagi. Kembali lagi. Live still of winza kenceng banget pak. Kenceng-kenceng. Sekali sonic bau itu loh gak tau udah berapa. Ada enchant pvp live still gak ada sih. Ingat gue gak ada. Live still mah live still doang harusnya hitungannya. Apakah dia pake kartu live still? Ya ampun snipernya sampe dipaksa ke pojok loh. Oh lah lah lah. Dimakan. Dimakan. Merle. Dilepeh jadi apa dia? Jadi warlock. Enggak loh. Masa dia dimakan berubah job. Tapi emang berat sih. Nah ini mulai gabung. Dua snipernya ya. Dua sniper mulai gabung. Dan mereka harus berpisah. Oh monster. Eh bisa. Bisa 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 bisa. Gitu. Mati tuh bahasa. Tapi epiklasis. Kenapa jadi gemas begini. Dan monster 888 juga berhasil mendapatkan kill. Kita kembali lagi ke masih hidupin lagi. Valentine. Kayaknya emang gak ada yang peduliin Valentine. Hanya cuma tiga doang targetingnya. Dua sniper satu mekanik. Dan SE nya winza kan setau aku juga udah sembilan. Dan kita gak tau dia udah mentok atau belum. Karena disana lifestealnya juga lumayan gede. Lifestealnya gede. Bener-bener gede. Dan ya bisa dilihat ketika Sonic Goh dia gak bisa kena damage sniper. Karena ketutup sama lifesteal itu sebenernya. Wow. Wah didudukin dua dong. Duduk lagi. Waduh dudukin tiga dong. Waduh. Oh enggak enggak di safety wall. Ini emang strategi yang cukup baik ketika sedang melakukan race. Tapi gak bisa diem snipernya. Tuh. Udah di safety wall gak mau diem. Temes pasti dia. Apa ini sniper satu laginya apa? Eh eh eh. Sniper satunya. Di belakang. Di belakang. Kabur. 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 Tari lantai. Enggak. Menonimage. Oh kok asal. Hitnya. Sniper itu dia kabur. Kalau dia sniper satu laginya udah direh baru dia kayaknya berani tadi. Ware sakit banget. Ini winza udah. Damagenya udah kayak top of the top assassin udah. Gak tau berapa. Tapi kalau misalkan satu doang udah cukup kelar nih. Gimana Pak Panitia ini menitnya tinggal berapa kok. Sangat mengerikan sekali nih. Ini kalau dua sama sih. Wuh. Lon, tapi Lon. Winza yang kemarin lawan Roger X. Dia gak pakai hiding sama sekali. Dia nunjukin diri ya. Iya. Sekarang dia mulai pakai hiding. Dia udah mulai mati. Sakit wah snipernya. Dia udah mulai pakai hiding. Tapi roll away jarang kelihatan sih. Cuma hiding. Dan ngejarnya pun tidak selalu mirror image. Menjarnya pakai hiding. Sonic go udah kombo paling enak sih. Karena hiding juga nambah damage kan. Buat buff gitu. Tok assassin. Dan ini bener-bener lebih agak repot ya snipernya ya. Baru bangun. Monnya copot. Ngemon lagi. Monnya copot. Dia harus lari lagi. Kerjanya jadi banyak ini. Sama kayak Piggy Sack juga kerjanya banyak. Tapi Piggy Sack sekarang bukan target sniper. Bener-bener. Oh ini baru-baru. Wih. 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 Tiga lima puluh detik lagi. Iya ini tuh kuncinya cuma ngelock sniper yang sebelah kanan doang. Iya kan yang kanan itu nyebar pelurunya tuh. Eh peluru lagi. Menyebar arrow-nya tuh. Arrow. Arrow. Wah snipernya. Dia gak pake reload juga sih. Unlimited arrow. Unlimited arrow. Unlimited arrow gitu ya. Dan balik lagi memang tersisa dua. Tersisa tiga puluh detik lagi ternyata guys. Siapa yang bakal. Apakah panda atau monster. Apakah dua dua. Apakah dua dua. Itu dia. Please tidak ada waktu crucial kurang lima detik. Monster satu. Eh bisa mati dua. Oh my God. Oh. Aduh. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Sniper ketiga. Sniper tengah. Sniper ketiga. Nah. Epilesis. Epilesis. Oh. Ini baru final. Gue kira. Lagi belanja. Iya lagi belanja gitu. Dia flexing atau dia nunjukin ke komunitas gitu. Ternyata emang ada efeknya ya. Gila luar biasa. Mentalnya dia kuat banget berarti. Bayangnya support juga. Ada yang bilang katanya netizen. Mas kalau draw lanjut tahun depan. Yang gak dong. Ini kan Reolima. Kan base of life. Nah kalau. Kalau less of four. Wah itu baru. Kalau imbang lanjut tahun depan. Gue ngapain tahun depan. Sekarang aja kelarin banget. Capek Pak. Capek Pak. Oh ternyata petnya masih pada pake. Masih. Kayaknya petnya pun juga titik terakhir ini. Detik-detik lakir ya kan. Eh yang beda tuh ada The Zepov tuh. Monster. Monster tidak pake tohat dia. Waduh. Wah ini sih. Ini sih gak tau ini semoga bukan. Winza. Winza juga udah pake di Zepov. Wah Winza iya. Oh no. Oh no. Oh no. Match terakhir dong. Ya ampun ini sih akan sedikit berbeda tentunya. Karena Monster pun pake The Zepov nih. Gak ada PvP buff sih sebenernya. The Zepov meskipun dia bintang 8 ya. Bintang 8 tetap aja gitu. Wah ini cukup mengerikan dan. Tetap sakit tapi ya. Tapi ada yang perfect. Gue kemarin ngeliat dari ekutnya Winza. Apa tuh? Dia gak pake PvP untuk talisman. Oh. Tapi pake Estote. Oh iya iya critical. Ya dia butuh create damage bonusnya sangat gede buat sonic blownya. Makanya sonic blownya tadi kita lihat. Dari tadi iya. Lantak 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 lantak. Gitu kan. Bolak balik. Dan kita sebenernya masih nunggu sih apakah Monster bakal pake Preonius yang tetap The Zepov itu. Mereka bisa aja sih tinggal ganti ganti pad. Mungkin di menit yang tersisa 1 menit baru ganti pad. Karena padnya pun juga laper ya. Ini yang bikin bingung. Ini kembali lagi sebenernya Valentine juga dengan dia pake Preonius ini oke sih. Dan yang paling susah itu memang sniper kalau dipaksa tawa terus ini bisa laper nih tuat ya. Kembali lagi sniper kelima harus mati. Ternyata dia gak nge-fek ya. Mau tawa ataupun desert off tetap-tetap sakit sonic blownya. Iya padnya juga full damage. Defendnya kecil banget. Peggy Strik juga udah ganti pad ya. Tadinya Mistra sekarang jadi pake zombie. Ya. Udah laper mungkin sih seingetnya. Zombie lah gul ya. Gul, gul, gul. Kalau zombie jangan pake WOC dong zombie-nya. Belum evo ternyata. Jadi ini adalah dimana memang potensi pet itu satu cukup berpengaruh. Tapi Piggy Zek juga masih bisa melakukan kill. Dan masih bisa nge-cover 2 assassin yang sedang mengejar sniper. Oke Piggy Zek mati. Rest please terima kasih. Dan ini kembali lagi ternyata Winsa. Yang harus mati. Winsa dan Piggy. Gak gak Winsanya harus hiding sih. Nah ini yang waduh 2 sonic blown. Satu aja udah mati gimana 2. Busing, busing, busing. Kakit pak. Dan ini di belakang masih ada monster. Nice sonic blown juga. Ih dua assassin. Kalau season 1. Ginosuke terakhir assassin dagger. Sekarang assassin cutter. Waduh. Tuh aduh. Memang potensi assassin kalau PVP sih. Dunia Ragnarok memang selalu. Menjanjikan ya. Kalau ada build-build baru dan build-build unik. Dan gak pernah ada namanya limit disini. Iya sih. Bener. Jadi bisa dieksplore kemana aja. Time job bisa beda Bu ya. Bisa beda. Bisa beda. Kalau assassin bisa berbeda. Sama equip juga dalemannya bisa beda. Betul. Bisa beda. Enchant beda. Efek pet beda. Refine pet beda. Udah jelas itu. Jadi kalau ngomongin meta ini bisa dibilang kayak Ragnarok multiverse ya guys ya. Jadi banyak sekali meskipun sama tapi dalemannya berbeda. Waktunya ada tinggal berapa ini ya? Sepertinya masih lama lah ini. Masih lama ya? Masih lama. Masih 2 menit lah ini kira-kira. Bukan 2 menit lagi dan kembali lagi Piggy Seek masih berdiri kokoh di tengah. Dia bener-bener cover. Disini ada monster sama Winza. Nungguin. Sepertinya bakal nungguin sniper lagi sih. Nah itu dia udah bangun. Langsung dihajar rame-rame. Kenapa gak nunggu rest sama Stephanie Wall tadi ya? Itu cukup efektif tadi Stephanie Wall. Tapi ini gak melakukan hal tersebut. Malah hanya sekedar rest aja. Mungkin panik ya. Panik. Kalau ngedeketin juga makan waktu sih. Iya karena detik-detik pelakit. Wah sakit banget itu. Ini lebih warna. Eh bisa. Aduh. Untung ada epitress. Gokil sih. Ini monster memang di luar nalar juga sih. Karena kita tahu 2 Assassin ini. Satu Edan semuanya. Piggy Seek juga bener-bener Edan. Magic Lifeteal-nya. Bola balik nyelamatin. Karena Piggy Seek juga bisa bunuh sniper. Asal dia cepat aja ngeluarin skill-nya. Buat live skill. Gila-gila. Luar biasa. Ini bisa dibilang kena comeback ya Bu ya. Dari 2-0 gitu. Mentalnya kuat. Betul. Dan tersisa satu menit lagi itu. Waktu match terakhir kali ini. Match terakhir siapakah pemenangnya? Ini bener-bener lumayan Edan. Valentine masih terus berusaha. Dan memang berhasil dapat. Tembali lagi. Nah ini nih. Yang udah diduduki nih. Bangun tidur ku telos. Tidur lagi. Agak kewalahan ya priest-nya. Kalau misalnya sniper 2. Nah ini nih. Safety wall dulu gak nih? Oh enggak ternyata. Secret blessing pun juga. Gimana ya? Sulit banget. Langsung dijagain pak. Dia langsung disiplin banget ini. Jadi tim dari monster. Semuanya sangat disiplin. Itu dia nih. Safety wall nih. One, two. Belum. Belum. Safety wall-nya keburu hilang ini. Iya bener. Jadi memang menunggu dan belum ada yang mencoba ngerest sniper kelima. Ini nunggu timing harusnya. Iya, iya, iya. Nunggu timing rest dan juga nunggu timing happy last. Tapi kita bisa melihat semua kerusuhan turun ke bawah ini. Waduh. Sakit banget. Ternyata 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Apakah monster? Monster! Selamat untuk monster. Tapi tadi restnya itu kritikal banget ya. Iya. Ternyata 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ternyata 10, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22.